Halo Trader, saat ini Anda menyaksikan ulasan perdagangan mata uang dan komoditas InstaForex TV bersama saya, Angelina Caroline. Dolar Amerika Serikat mengalami penurunan terbesar hampir 2 bulan pada minggu lalu, seiring ekspektasi peningkatan suku bunga Fed 2018 yang meredah. Upaya yang dipimpin oleh Partai Republik untuk melewati Undang-Undang Pemangkasan Pajak tidak membuat kemajuan signifikan, sementara Notuland dari rapat FOMC di bulan November mengisyaratkan bahwa pembuat kebijakan mungkin lebih khawatir dengan pertumbuhan harga yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan yang dibiarkan sebelumnya. Euro-US dinaik 1,1932 pada akhir Jumat, merupakan level tertinggi sejak 22 September. Selama satu minggu, share currency naik 1,14% merupakan kenaikan mingguan kedua berturut-turut lebih dari 1%. Euro didorong oleh berita politik dari Jerman. Setelah kansel Jerman Angela Merkel gagal mencapai koalisi dengan tiga partai lainnya, kepala partai kedua terbesar Jerman dan mantan rekan koalisi besar tersebut terlihat melonggarkan penentangannya untuk sekali lagi membentuk kemitraan dengan SDU Merkel. Awal pekan ini, pemimpin Jerman tersebut mengatakan bahwa dirinya lebih memilih putaran baru pemilihan daripada pemerintah minoritas. Dolar Amerika Serikat mencapai level rendah 5 minggu terhadap mata uang utama lainnya. Hari Libur Thanksgiving Amerika Serikat memotong sepekan dengan data ekonom Eropa yang mengungguli indikator Amerika Serikat. Amerika Serikat menutup sepekan dengan estimasi Indeks Manager Pembelian atau PMI yang mengecewakan pada sektor manufaktur dan sektor jasa. PMI Eropa melawan estimasi dan pada hari Jumat data keyakinan konsumen naik lebih dari perkiraan. Stabilitas pada politik Jerman juga mendorong pound. Pound sterling naik terhadap dolar. GBP USD naik sebesar 1,3332 di akhir sesi perdagangan dengan kenaikan mingguan senilai 120 poin. Mata uang Inggris mencapai level tinggi 2 bulan setelah pemisahan Brexit saat ini kemungkinan cenderung lebih halus dibandingkan retorika asli dari kedua belah pihak yang membuatnya terlihat. Perdana Menteri Theresa May masih harus meyakinkan partainya dan juga Uni Eropa bahwa mereka akan melakukan pemisahan jika Inggris ingin beralih menuju negosiasi perdagangan. Pada pasar komoditi, harga minyak mencapai level tertinggi lebih dari 2 tahun setelah penutupan saluran pipa yang terus berlanjut dari Kanada menuju Amerika Serikat, diharapkan akan mengurangi pasokan ke fasilitas penyimpanan utama. Saham minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat ditetapkan pada 58,95 dolar per barrel. Volumen perdagangan pada hari Jumat tipis dikarenakan hari libur Thanksgiving di Amerika Serikat. Standar minyak mentah brand naik 63,86 dolar per barrel. Selama satu minggu WTI naik sekitar 4,2 persen, sementara itu brand menandakan kenaikan sekitar 1,8 persen. Harga saham minyak mentah semakin didukung oleh sinyal yang meningkat bahwa Organization of Petroleum Exporting Countries dan rekan-rekannya akan sepakat untuk memperpanjang pemangkasan cadangan saat para produsen bertemu di Wina pada akhir bulan. Harga emas sedikit berubah pada hari Jumat, seiring dengan dolar yang mulai sedikit pulih dari penurunan tajam yang tercatat dalam sesi sebelumnya. Meskipun, notulen dari rapat kebijakan terbaru Federal Reserve terus membebani greenback. Saham emas COMEX sedikit berubah di 1.291,23 dolar per troy ons dengan penurunan mingguan sekitar 0,5 persen. Emas sensitif terhadap pergerakan suku bunga Amerika Serikat dan dolar. Harga dolar yang menguat membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang asing. Sementara itu, kenaikan suku bunga Amerika Serikat meningkatkan peluang untuk menahan aset yang tidak memberikan hasil seperti bulion. Terima kasih telah menyaksikan ulasan perdagangan mata uang dan komoditas Instaforex TV. Saya Angelina Karelandur diri, sampai jumpa.